Intro Pertahanan buruk lawan Fiorentina Bukti Milan bergantung pada Tobori Penampilan buruk lini pertahanan melawan Fiorentina minggu diniari lalu menunjukkan bagaimana A9 sangat bergantung pada Vika Yutomori Kekalahan 4-3 di kandang La Viola akhirnya mengakhiri rekor tak terkalahkan Rossoneri di seri A yang bertahan selama 208 hari Pasukan Stefano Pioli hilang peluang, merebut posisi puncak kelas B dan harus puas kembali memiliki posisi yang sama dengan Napoli Namun, sekarang juara bertahan Inter hanya terpaut 4 poin dari mereka Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato Kegecewaan terbesar ditunjukkan di liri belakang lantaran Gabia tidak meredam Dusan Vlauvi Dan Teo Hernandez membuang bola di posisi yang salah sehingga membuat Fiorentina membutuhkan gol keempat mereka Data musim ini tidak terlalu menyenangkan, mengingat Milan telah kebobolan 15 gol atau rata-rata lebih dari 1 gol per pertandingan Yang jelas, terlalu besar bagi tim yang ingin memenangkan Scudetto Meskipun jumlah gol yang mereka cetak menunjukkan mereka jarang kehilangan permainan Dalam 11 pertandingan terakhir seri A dan Liga Champion, Rossoneri hanya sekali mencatat clean seat Yakni kemenangan 1-0 atas Torino saat mereka jarang menciptakan peluang Dengan kesalahan Gabia dan kesulitan Simon Giaet, lini pertahanan klub benar-benar merasakan absennya Tomori Bukan kebetulan bahwa dalam 3 dari 4 laga yang Milan kebobolan setidaknya tidak gol, Tomori absen Pengecualian hanya musim lalu saat klub tahluk 3-0 dari Lazio Yang merupakan salah satu performa terburuk mantan back Chelsea tersebut Dan yang lain adalah 4-3 di Stadio Artemo Franci Plus 3-0 dan 4-2 dalam derby melawan Inter Dan kemudian mundur lagi ke belakang 5-0 kontra Atalanta Yang belum datang saat dua duel terakhir dimainkan Milan perlu waspada Slavko Vinci bakal jadi wasit laga kontra Atletico Wasit Slavko Vinci resmi ditunjuk pemimpin pertandingan penyisian grup Liga Champion Antara Atletico Madrid versus A9 pada Kamis ini hari mendatang di Stadio Wanda Metropolitano Sebagai mana yang dikemukakan oleh Milan Lev Vinci telah menjadi wasit dalam tiga pertandingan penyisian grup musim 2021-2022 ini Yakni antara RB Leipzig versus Klub Brugge, Meskita versus Sporting Lipson dan Atalanta versus Manchester United Ia akan ditemani Hakim Garis Thomas Klannik dan Andras Kovacic plus Direktur Valswedia Pulvanbogel dengan kompatriotnya Jamie Kampiwis sebagai asisten Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa keputusan tersebut tampaknya telah membuat fans Roseneri sedikit kesal Lantaran wasit 41 tahun tersebut terlibat dalam pertandingan yang sangat kontroversial Raksasa Seria tersebut musim lalu Ia memimpin laga Dredeville kontra pasukan Stefano Pioli di Old Trafford yang berakhir imbang satu sama Dan ada dua insiden yang dianggap merugikan tim tamu Pada babak pertama, Sinjik memilih menganulir gol pembuka Frank Kesi meskipun perlu dicatat bahwa Fary yang menyarankan untuk mengambil keputusan tersebut Wasit asal Slovenia tersebut juga tidak memberikan hadiah penalti kepada Brahim Dias Dan tidak menganulir McTominay atas pelanggaran nyatanya terhadap Radek Rune Saat pemain United tersebut sudah mengantongi kartu kuning Bila tentu berharap keputusan-keputusan kontroversialnya di Inggris tersebut tidak terulang Saat memimpin laga melawan Atletico tengah pekan ini Usai pecahkan rekor Totti, Ibrahimovic dalam kondisi terbaik Setelah kena 9 selatan Ibrahimovic nampaknya tengah dalam kondisi terbaiknya Setelah memenjakan rekor legenda AS Roma Francesco Totti dalam pertandingan melawan Valentina pada minggu dini hari kemarin Setiap kali Rosenari hampir mengosongkan ruang perawatan mereka Masalah cetera justru kembali meningkat yang membuat mereka harus mengalami kesulitan lagi dan lagi Claudio Raimondi berbicara kepada Sky Sport Madisiaset Dan menyorot bagaimana milan menelan kekalahan pertama di seri A untuk pertama kalinya Dalam 208 hari terakhir di dengan tangan La Viola Laga tersebut menunjukkan bahwa mereka masih bergantung pada Ibrahimovic Legenda Swedia tersebut tetap tampil di lapangan selama 90 menit penuh Pertandingan di Florence tersebut seperti yang ia lakukan dalam derby di La Madonina kontra Inter awal musim November ini Namun, kini kondisi fisiknya hampir berada di puncak Sedemikian besarnya hingga pada usia 40 tahun 48 hari Ia berhasil menjadi pemain tertua yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu laga seri A menggeser ikon Roma Totti Ibrahimovic juga ingin menorehkan rekornya di Liga Champion Dan kecila kemungkinan ia akan duduk manis di bangku cadangan Saat Rosemary menantang Atletico Madrid Pada pertandingan penyisian grup Liga Champion pada kemis dinari nanti Di Estadio Wanda Metropolitano Stefano Pioli tampaknya tergoda memintanya berjuang sekali lagi Dan kemudian ia akan mungkin memasang Oliver Giroud sebagai starter melawan Sassuolo Milan tertarik pinang Lekazete dengan status bebas transfer AC Milan menjadi salah satu klub dari empat yang tertarik pendatangan striker Arsenal Alexandre Lekazete Dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir Menurut pemberitaan dari The Sun di Inggris The Gunner saat ini tidak sedang berdialog dengan Lekazete Soal perpanjangan kontraknya yang sekarang akan berakhir pada penghujung musim nanti Ia telah memasuki bulan-bulan terakhir Kerjasamanya dengan klub yang membuatnya mengantongi gaji 200 ribu pounds tering Atau 3,6 miliar per pekan Dan bisa menaikkan perang kontrak dengan tim di luar Liga Inggris Segera setelah bursa transfer January dibuka Michael Arteta telah menyampaikan kepada Arsenal Untuk menunda segala negosiasi kontrak Sementara itu striker 30 tahun tersebut menyadari Bahwa ada sejumlah klub yang tertarik mengamankan servisnya Dengan Rossoner menjadi salah satu dari mereka bersama Atletico Madrid Marseille dan Newcastle Meskipun tim terakhir harus menunggu hingga kontraknya resmi berakhir pada penghujung musim ini The Gunner sendiri tidak akan mengajukan tawaran kontrak jangka panjang Dengan nominal gajinya yang sekarang kepada mantan bintang Lyon tersebut Meskipun dengan fakta pembangunan internasional Perancis tersebut telah berupaya Membuka kembali jalannya ke starting eleven Milan pun tampaknya mulai bersiaga dan siap mengambil langkah Untuk memboyong laka setia dengan status bebas transfer Pada musim panas 2022 mendatang Akan tetapi, raksasa secara tersebut perlu bergerak cepat Demi menghindari persaingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!